Saudara pemerintah Indonesia memaknai kunjungan pemimpin tertinggi umat katolik Paus Franciscus awal September 2024 sebagai wujud hubungan bilateral yang kuat. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Tahta Suci Fatikan adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia hubungan baik yang sudah terbina selama 76 tahun terakhir adalah wujud nyata kerjasama yang memiliki kesamaan untuk menjaga perdamaian dunia dan kerjasama lintas agama. Dan Indonesia senantiasa menjalin hubungan bilateral yang erat dengan Tahta Suci Fatikan. Fatikan sendiri merupakan salah satu negara di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal, kalau tidak salah di tahun 1947. Sekarang kalau kita lihat dalam perjalanannya, ini ketiga kalinya Paus sebagai kepala negara dan sekaligus pemimpin umat katolik dunia hadir di Indonesia. Pertama tahun 70 saya kira, kemudian di tahun 80-an dan kali ketiga. Sementara kepala negara Indonesia sendiri banyak yang berkunjung ke Fatikan, melakukan kunjungan resmi ke Fatikan. Bung Karno itu sebagai presiden tiga kali ke Fatikan. Pak Harto pernah, Gus Dur pernah, Bu Mega pernah. Jadi sangat erat dan sangat terbuka, terutama ada dua sisi. Pertama kita memiliki kesamaan dalam menyuruhkan perdamaian dunia. Yang kedua adalah dalam hal, apa istilahnya, dialog dan kerjasama lintas agama.